musik 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 gak aneh gak gitu kan itu agak susah-susah gampang sih tapi untungnya karena udah biasa jadi udah tau, oh ini masinnya cocok pasual sih di rumah aku luarin pajamas pajamas? iya, karena aku juga ngeluarin pajamas ofisly gak pernah ada sih alhamdulillah karena kebetulan ya mungkin yang follow aku pun orang-orang yang 50% badannya seperti aku jadi pasti mereka ingin mencari tau gimana caranya mengatasi badan kecil dan gak tinggi gimana cara pake bajunya aku ngikutin tapi aku ngeliat dulu sekarang ngikutin tapi ternyata gak cocok buat badanku ngapain aku jarang ngeliat orang sih ya dari luar negeri mungkin? aku lebih ke gini, aku ngeliat salah satu aplikasi terus bisa nyari disitu kayak outfitnya casual, formal, mau apa biasanya aku sebelum pergi aku cek dulu baik kalo pasangan baru dibilang pasangan juga belum terlalu mantep untuk ke arah yang gimana gitu karena kan kemarin baru gagal tapi kalo lo deket ya aku ada yang deket sekarang sudah tapi itu juga maksudnya dibawah keluarga tuh bukan dalam arti yang oh iya nih buru-buru gak lagi-lagi aku gak mau maksudnya terakhir-terakhir baru di deketin aku maunya di awal-awal dulu nih biar sama-sama cocok apa segala macem seneng-seneng karena maksudnya ya Alhamdulillah aku gak berlarut-larut dalam kesedihan ya kan atau kesepian gitu kan ada temen sekarang yang mungkin bisa diadak sharing ngobrol gitu sulitnya sekarang karena lagi pandemik ya jadi kalo emang jalan keluar nongkrong ketemu orang kayaknya agak sedikit susah gitu tapi kalo ya karena apalagi sekarang emang maksudnya apa ya aku juga lebih teliti lagi sih memilih pasangan hmmm gak tau ya aku juga mesti berproses dulu sih kayak karena kemarin sempet banyak pengalaman gitu jadi sekarang dipikir-pikir dulu deh aku memang betul untuk bener-bener ini serius apa enggak jadi aku udah gak mau lagi yang namanya pacar-pacaran lebih ke ayo kalo cocok kita nikah aja ya sekarang deket aja karena kan aku kalo deket aku gak mau ini deket, ini deket itu deket jadi pusing kalo aku lebih pengen kurs dulu yang ini itu aku juga masih muda masih banyak waktu oh berarti sama yang ini deket satu orang aja ya sama satu orang? iya banyak banget kalo deket maksudnya deket ke hubungan yang lebih yang lebih saling mengenal lebih serius gitu nih? kalo aku ngomongin serius aku deket sama semua orang tuh serius even sama temen-temenku ya pasti pengennya sih satu untuk selamanya gitu kan jadi aku sekarang lebih kepada siapa aja dia yang mau deket sama aku aku bilang bener-bener pahitin sama mereka kalo aku bener-bener pengen hubungan yang serius tidak untuk main-main kalo untuk main-main ya ngapain gitu aku pengennya sekarang jadi fokus kerja aku juga punya pasangan juga yang fokus tapi itu perlu pemikiran yang sangat mateng iya kenal dimana Neng? kenal dimana? kenal dimana? ada deh jarang gak dikenalin temen-temen gak ada sih paling dari temen-temen kayak lebih lebih apa lebih apa ya sekarang lebih hati-hati hati-hati bener terus juga harus yang bener-bener kita suka gitu loh kalo dan harus kita bener-bener yakinin dulu mantepin dulu baru deh pacaran Neng terakhir dong ghosting tuh enak untuk dikasih dikasih PHP di PHP-in ketika ilang gak dikasih kabar aku yang suka ngilang ngadepin orang ghosting tuh gimana Neng? misalnya cuekin aja aku yang suka ngilang sih biasanya karena aku ilfil-an kayak pas aku liat orang ini aneh bang apa namanya? pelan-pelan cabut tapi hal yang lumrah berarti kalo ghosting gitu dalam pasangan kalo lagi PDKP itu wajar tapi kalo pasangan enggak dong pacaran enggak boleh gitu kan terus kalo misalkan ngilang berarti kan ada yang baru gitu kan kalo aku sih mikirnya gitu terima kasih